Intro Pemerintah Kabupaten Ngawi melaksanakan rapid test terhadap pedagang di pasar tradisional dan sualayan yang ada di wilayah setempat. Rapid test ini untuk mengetahui sejauh mana kluster sebaran COVID-19 sehingga akan memudahkan dalam penanganannya. Kali ini rapid test dilakukan pada seluruh karyawan pusat perbelanjaan atau sualayan yang ada di wilayah setempat. Bahkan saat pelaksanaan rapid test terdapat salah satu karyawan yang tiba-tiba pingsan usai mengikuti rapid test. Karyawan tersebut selanjutnya dibawa ke ruangan khusus untuk segera mendapat perawatan dari petugas kesehatan puskesemas. Sementara Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Dinas Kesehatan Ngawi Jaswadi menjelaskan. Dari beberapa hari terakhir, pelaksanaan rapid test baik di pasar tradisional dan sualayan diketahui terdapat 101 pedagang yang dinyatakan reaktif COVID-19. Sedangkan untuk hari ini termasuk di sualayan, seluruh karyawan dinyatakan non-reaktif. Dari sini, dari luwes, 98. 98. Hasilnya juga non-reaktif semua. Alhamdulillah ya. Hari ini bagus semua. Jadi dari pasar samping sudah masuk juga non-reaktif. Diketahui dalam upaya menentukan klaster sebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan rapid test terhadap sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Seperti di pasar tradisional, perbankan, dan juga sualayan. Pelaksanaan rapid test ini bertujuan untuk menentukan langkah yang diambil. Selanjutnya oleh pemerintah daerah termasuk menyarankan isolasi mandiri bagi mereka yang reaktif. Dari Ngawi, Andi Susilo, Garda TV Dari Ngawi, Andi Susilo, Sekarang, Selamatisk. Tidakarik 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 Tidakarik